Sahabat Kompas.com Menurut pejabat Ukraina dan Barat, Rusia tidak menarik pasukannya, melainkan berkumpul kembali ke arah lain. Brigadir Jenderal Valery M. Bakov juga mengatakan tidak percaya bahwa serangan Rusia di dekat ibu kota akan berkurang. Ukraina juga terus bersiap untuk skenario apapun. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, pasukan Ukraina telah mengusir pasukan Rusia di utara Kyiv ke arah Cherniv. Namun, ia memperingatkan bahwa Rusia tengah mengumpulkan sumber daya di Mariupol ke arah Kharkiv dan wilayah Donbass untuk sebuah serangan. Zalenski mengklaim bahwa Rusia sedang mencoba untuk menempatkan pasukan mereka di wilayah Kherson, menyusul rencana Kremlin mengadakan referendum kemerdekaan wilayah tersebut. Zalenski juga berterima kasih kepada Turki atas penjaminan keamanan bagi Ukraina. Terima kasih telah menonton!